Dan bersama rohmu, inilah Injil suci, Surut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Kristus, sebab namanya memang sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes pembapti sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah ku penggal kepalanya dan kini bangkit lagi. Memang Herodes lah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes, nama negur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuhnya. Tapi, tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tapi, setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya, tiba pula kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya, mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka, Raja berkata kepada gadis itu, Minta lah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu, Herodes bersumpah kepadanya, Apa saja yang kau minta, akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, Apa yang harus ku minta, Jawab ibunya, Kepala Yohanes Pembaptis, Maka cepat-cepat ia pergi kepada Raja dan meminta, Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku Kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah tilam. Maka, sangat sedihlah hati Raja, Tapi karena sumpahnya, Dan karena segan terhadap tamu-tamunya, Ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah, Supaya mengambil Kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal Kepala Yohanes di penjara, Yang membawa Kepala itu dalam sebuah talam, Dan memberikannya kepada gadis itu, Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, Mereka datang dan mengambil mayatnya, Lalu membaringkannya dalam. Demikianlah Sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, anak-anak terkasih, Bila kita akrab dengan Sabda Tuhan, Sabda itu akan menetap dalam pikiran, Dalam hati kita, Dan moga-moga kita juga berusaha Melaksakan Sabda itu. Akrab dengan Sabda Tuhan, Berarti kita tekun untuk membaca Sabda Tuhan. Tekun perenungan Sabda Tuhan, Sehingga secara tidak sadar, Sabda itu akan menetap dalam pikiran, Dalam hati kita, Dan kita berusaha untuk melakukannya. Saudara-saudari yang terkasih, Melalui Sabda Tuhan hari ini, Kita mendapat tuntunan, Yaitu, Tadi dari bahan yang terpertama, Surat kepada orang Ibrani yang berisi pengajaran atau nasihat. Pengajaran atau nasihat ini, Menurut saya selaras dengan semangat, Bos Keperangu Jakarta, Yaitu semangat untuk semakin mengasihi, Semakin peduli. Tadi disampaikan demikian, Saudara-saudara, Peliharalah kasih persaudaraan. Ada kasih di situ, Mau semakin mengasihi, Sebagai saudara-saudari, Satu sama yang saling mengasihi. Jangan kamu enggan memberikan tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, Beberapa orang tanpa menyadarinya telah menjamu malekat-malekat. Katakanlah kalau memberikan tumpangan kepada orang, Itu jangan-jangan kita juga menjamu malekat-malekat, Menurut Sabda ini. Itu sebagai bentuk semangat untuk semakin peduli kepada sesama. Lalu berikutnya, Sabda yang perlu diingat juga adalah bagi Anda yang sudah menikah. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Hormat terhadap perkawinan. Ingat kepada janji yang sudah Anda ucapkan pada saat di depan altar, di depan Tuhan. Janji yang merupakan inti dari perkawinan untuk selalu diperjuangkan sampai mati, Sampai kematian memisahkan. Ketika orang tidak menghormati perkawinan yang terjadi adalah kisah dari Injil tadi, Yaitu Herodes, Yang kemudian mengambil Herodias, Istri dari saudara atau sahabatnya, Dikatakan tadi, istri dari Filipus saudaranya. Itu perbuatan tercelah, Dan diingatkan oleh Yohanes Pembaptis, Tapi ternyata mereka malah berbuat kejahatan dengan memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Mereka tidak hormat kepada perkawinan. Dan kiranya, Dari sabda ini kita diingatkan, Juga Anda sekalian yang hidup dalam perkawinan, Ataupun mempersiapkan diri dalam perkawinan, Untuk selalu hormat kepada perkawinan. Lalu kemudian sabda berikutnya adalah yang dapat senantiasa kita ingat, Di bagian akhir surat kepada orang Yubilani tadi, Yaitu, Kristus tetap sama, Baik kemarin, Hari ini, Maupun selama-lamanya. Sabda ini, Berusaha kita pahami, Berusaha kita ingat senantiasa, Bahwa Kristus tetap sama, Baik dari dahulu, Hari ini, Maupun selama-lamanya, Dapat dimaknai bahwa sabda Tuhan, Itu tetap sama berlaku, Dan dapat kita lakukan, Ketika Kristus bersabda. Setah itu dari dulu, Maupun hari ini, Maupun seterusnya, Sabda itu akan, Dapat kita laksanakan, Dalam hidup sehari-hari. Dan kita tahu pula, Bahwa kitab sudah ditulis, Bertahun-tahun, Berapa tepat yang lalu, Tetapi, Hari ini, Masih aktual, Dalam hidup kita, Dapat kita laksanakan, Dan benar bahwa, Selama-lamanya dapat kita laksanakan, Ketika sabda mengatakan, Kristus tetap sama, Baik kemarin, Hari ini, Maupun selama-lama. Yaitu tadi, Yang saya ambil, Inspirasinya tentang kasih, Tentang kepedulian, Dan juga hormat, Kepada perkawinan. Dara saudari, Itu sekelumit sabda, Yang dapat kita renungkan, Pada misa ini, Masih banyak lagi sabda, Yang tentunya, Baik adanya, Yang diajarkan Tuhan, Kepada kita, Yang kalau kita tekun, Membaca, Merenungkannya, Dan melaksanakannya, Maka, Tentu akan bermakna, Bagi hidup kita. Maka, Saudari-saudara, Mari kita, Juga, Berusaha, Untuk bertekun, Membaca, Merenungkan, Dan melaksanakan sabda Tuhan, Karena Paus, Faleskos juga, Memperhatikan, Sabda Tuhan, Dengan menetapkan, Minggu sabda Allah, Beberapa minggu yang lalu, Sehingga, Kita, Sebagai orang katolik, Juga akrab, Dengan sabda Tuhan, Akrab, Dengan kitab suci, Dan, Kita pun, Dapat semakin bertemu, Dalam iman, Dan juga, Dalam kasih, Kepada Allah, Serta, Sosama. Dengan kekuatan, Dan terang sabda itu, Maka, Mari kita lanjutkan, Peranekaristi, Pada, Sempatan, Kali ini. Selamat menikmati, Selamat menikmati, Selamat menikmati, Selamat menikmati, Selamat menikmati, Terima kasih.